Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ananda Soli dan Soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Abidoakan semoga Ananda Soli dan Soliha Diberikan kesehatan selalu Sehingga Ananda Soli dan Soliha Bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya Oke hari ini kita akan belajar tentang Tema 4 Keluarga ku Subtema 1 Anggota Keluarga ku Pembelajaran kelima Ada pun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah Yang pertama Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk segi 4, segi 3, dan lingkaran dengan tepat Yang kedua Siswa dapat membuat bagan silsila keluarga dari bentuk segi 4, segi 3, dan lingkaran dengan tepat dan teliti Yang ketiga Siswa dapat menuliskan nama anggota keluarga salah satu teman dengan tepat Silsila keluarga menunjukkan asal-usul keluarga Ananda Soli dan Soliha Setiap keluarga itu pasti memiliki silsila keluarga Apa itu silsila keluarga? Silsila keluarga adalah asal-usul keluarga Nah hari ini kita akan membahas tentang Silsila keluarga Udin Keluarga Udin bermula dari Pak Rahmat dan Ibu Fatima menikah Lalu mereka memiliki dua orang anak Anak yang pertama adalah Mutiara Anak yang kedua adalah Udin Nah disini jika ditanya nih Ananda Soli dan Soliha Siapa nama Bapak Udin? Nama Bapak Udin adalah Rahmat Nah siapa nama ibunya Udin? Nama ibunya Udin adalah Fatima Siapa nama kakaknya Udin? Nama kakaknya Udin adalah Mutiara Ananda Soli dan Soliha Ini adalah bagan silsila keluarga Udin Nah Ananda Soli dan Soliha Yuk kita coba amati Nah pada gambar bagan Pak Rahmat Apakah Ananda Soli dan Soliha ada yang tahu? Ini bentuk bangunan apa? Ya apakah ada yang tahu? Ya benar Pada bagan Pak Rahmat Ini merupakan jenis bangun datar persegi Atau segi empat Nah yang selanjutnya nih Ananda Soli dan Soliha Pada bagan Fatima Nah pada bagan Ibu Fatima ini Ananda Soli dan Soliha Apakah ada yang tahu? Ini bentuknya apa? Ya benar Sama seperti bagan pada Pak Rahmat Ini merupakan jenis bangun datar persegi Atau segi empat Nah yang selanjutnya nih Pada bagan Mutiara Nah Ananda Soli dan Soliha Apakah ada yang tahu? Ini bentuk bagan apa? Ya benar Ini merupakan bentuk bangun datar segi tiga Nah pada bagan Udin nih Nah Ananda Soli dan Soliha Apakah ada yang tahu? Ini bentuk bagan apa? Ayo ada yang tahu? Ya benar Pada bagan Udin ini merupakan bangun datar Berbentuk lingkaran Ananda Soli dan Soliha Nah Ananda Soli dan Soliha Di rumah juga bisa nih Latihan secara perlahan-lahan Untuk membuat bagan silsilah keluarga Nah disini ambil contohkan nih Bagannya pada gambar berikut ini Nah disini ada ayah, ibu, anak pertama, anak kedua Nah disini di atas ini Ananda Soli dan Soliha bisa mengisikan Nama-nama anggota keluarga Ananda Soli dan Soliha Pada bagan yang Abi tampilkan ini Nah disini Ananda Soli dan Soliha bisa Ayah Nah nama ayah Ananda Soli dan Soliha bisa tuliskan Terus ibu Nah nama ibu Ananda Soli dan Soliha juga bisa Ananda tuliskan juga Nah terus yang anak pertama Nah anak pertama bisa dituliskan apakah kakak atau adik Nah disini Ananda Soli dan Soliha bisa menuliskan nama-namanya Selanjutnya nih Ananda Soli dan Soliha Nah Ananda Soli dan Soliha juga bisa Mencari informasi tentang nama anggota keluarga temanku Nah nama anggota keluarga temanku Bisa Ananda Soli dan Soliha sajikan dalam bentuk table yang Abi contohkan ini Nah disini Abi contohkan nih Di table ini misalnya Nama teman Ananda Soli dan Soliha Udin Nama ayahnya adalah Rahmat Nama ibunya adalah Fatima Nama kakaknya adalah Mutiara Nah Ananda Soli dan Soliha bisa dengan cara bertukar informasi Dengan teman-teman yang ada di lingkungan Ananda Soli dan Soliha Nah itulah contoh yang Abi berikan Aku bersyukur memiliki keluarga bahagia Aku senang mengenal keluarga temanku Nah Ananda Soli dan Soliha kita harus bersyukur Karena kita memiliki keluarga Memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki kakak, dan memiliki adik Nah wujud syukur kita dengan cara kita harus menjadi anak yang baik Dan juga berbakti kepada kedua orang tua Ananda Soli dan Soliha Sekian pembelajaran pada hari ini Mari bersama-sama ucapkan lapas Alhamdulillahirrobin alamin Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton